Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel yang anda suka kali ini saya akan membahas mengenai kera kota peninggalan kerajaan majapahit nah berbicara mengenai kerajaan majapahit tidak ada habis-habisnya mulai dari tejak kemegahannya hingga berbagai macam peninggalan kerajaan majapahit yang masih tersisa dan dapat kita lihat serta kita pelajari salah satu peninggalan kerajaan majapahit berbentuk benda yaitu terakota yang terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar hingga mengeras banyak sekali temuan terakota peninggalan kerajaan majapahit terakota tersebut dapat dijadikan bahan informasi mengenai kehidupan dan perkembangan teknologi yang ada pada waktu itu cerakota majapahit adalah seni dan kerajaan kerajaan kota yang berasal dari era majapahit sekitar abad ke-13 hingga 15 majahi cerakota menjadi salah satu daya tarik utama wisara sejarah dan arkeologi yang ada di mojoketol cerakota majapahit awalnya ditemukan di trawulan pada abad ke-19 masa perang dunia tepatnya salah satu ragam temuan yang cukup banyak ditemukan adalah berupa figurin figurin terakota banyak yang menyerupai manusia maupun yang berbentuk di datang pada saat ditemukan ada figurin yang masih dalam keadaan lengkap seluruh badan bagian kepala itu masih ada utuh ya tetapi ada juga yang tinggal bagian badan bagian kepala atau bagian mukanya saja bahkan bagian kepalanya belakang telah hilang figurin yang berbentuk manusia hingga gini fungsinya sendiri masih belum dapat dipastikan ya ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang figurin tersebut berfungsi sebagai main anak-anak dari boneka pertunjukan kelengkapan upacara keagamaan biasan bangunan dan kotak uang figurin terakota trawulan ini memiliki beragam ukuran namun variasi ukuran yang umumnya adalah sekitar 10 sampai 35 cm dilihat dari bentuk penggambaran tubi yang diperlihatkan figurin juga menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan dari penggambaran rawat wajahnya juga memperlihatkan variasi usia seperti anak-anak orang dewasa dan orang tua ekspresi wajah yang digambarkan memperlihatkan suatu rawat wajah yang dinamis seperti sedang tersenyum ataupun tertawa penggambaran sikap pada figurin juga diperlihatkan dalam berbagai posisi seperti sedang jongkok berdiri duduk ataupun bersilah selain sikap dan ekspresi wajah terdapat juga penggambaran kelengkapan atau atributnya pada figurin yang memperlihatkan perbedaan dalam cara berpakaian perhiasan dan alat-alat kerja pemakaian hiasan pada beberapa bagian tubuh tertentu menunjukkan keragaman dalam bentuk perhiasan yang ada begitu juga dengan alat-alat kerja yang melekat bentuk dan cara memegang alat tersebut memperlihatkan suatu peralatan khusus yang digunakan untuk pekerjaan tertentu masyarakat dikelajaran majapahit sudah mengenal kebiasaan untuk menghias rumah dengan berbagai bentuk jangan seni hal ini tampak dari ditemukannya berbagai figurin unik berwajah arab berbahan terakota masyarakat majapahit menginspirasi model degrabah terakota menghasilkan berbagai objek untuk kebutuhan sehari-hari diantara objek yang tersebaluan adalah atap dan lantai untuk tipah air terakota dan ornamen arsitektur lainnya sebagian besar pemain figurin terakota ini tersimpa di kantor BPK wilayah 11 sebagai koleksi di unit pengolahan informasi majapahit tawulan muncokoto yang dipamerkan di ruang terakota Kepala majapahit abad ke-13-15 tanah liat ini berukuran 6,6 x 4,2 cm meskipun hanya dimodelkan kepala ini sangat ekspresif dan meskipun kecil yang sekitar ukurannya itu 6 cm detailnya dapat terlihat dengan jelas dia memakai ikat kepala dan rambutnya ditumpuk di sebelah kiri juga diikat dengan shawl ada daun-daun di telinga kanannya cincin telinganya besar dan berbentuk tabung selain itu ada berbagai macam artefak berbentuk wadah terbuat dari tanah liat wadah dalam berbagai ukuran dan bentuk telah ditemukan di trawulan wadah tersebut mungkin digunakan untuk berbagai keperluan dari wadah air hingga wadah biji-bijian dari tabung besar ke wadah air bentuk kotak kendi yang khas becana bulat dan leher tinggi dengan cemburan seperti ayu darah mirip dengan yang masih digunakan sampai sekarang telah ditemukan di tutus periode mencapai kecil ditemukan di lingkungan sekitarnya tanpa tubuh ukurannya besar dari 3 cm hingga 10 cm banyak dari kepala ini menunjukkan fitur jawat dengan gaya rambut dan ornamen telinga beberapa orang berpikir bahwa alasan ada begitu banyak kepala dan tubuh tanpa kepala yang ditemukan daripada patung-patung lengkap adalah karena mereka dipengkal kepalanya dalam persentahan ritual atau ritual keagaman yang dilakukan oleh masyarakat majatahin salah satu toko hewan terakota majapahit yang terkenal adalah celengan majapahit ditemukan juga di trombolan toko hewan lainnya juga ditemukan seperti banteng ngandi hewan peliharaan burung dan gajah masyarakat majapahit mengesploitasi metode gerabah terakota menghasilkan berbagai objek untuk kebutuhan sehari-hari diantara objek yang tersebar luas adalah atap dan lantai untuk pipa air terakota dan ornamen arsitektur lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati